cara laporan store pajak melalui online sebelumnya kita harus daftar dan mendapatkan e-fin kemudian setelah daftar dan mendapatkan e-fin kita login menggunakan NPWP kemudian passwordnya, password yang didaftarkan di sebelumnya yaitu yang didapatkan dari store pajak kemudian masukkan kode capca oke selanjutnya masuk di kode e-filling kemudian cetak SPT selanjutnya disini pilih tidak, tidak, kemudian iya kemudian setelah seperti ini langsung ke SPT 171710SS nah disini yang belum diisi tahunnya dulu 2019 kemudian normal kemudian selanjutnya oke selanjutnya di poin nomor 1 ini diisi gajinya berapa dikalikan 12 selama setahun oke misalkan 9 juta kemudian selanjutnya pilih kalau kawin dan nomor kawinnya silahkan pilih disini ini punya anak berapa silahkan dipilih selanjutnya disini nah yang ini ini dimasukkan semua total yang dimiliki hartanya baik itu sepeda, mobil, dikalkulasi berapa harganya kemudian dijumlahkan, ditaruh disini baik itu mobil atau sepeda motor atau rumah totalnya berapa kalau di dihargakan ini bebas masing-masing orang bebas ini sesuai dengan harta yang dimiliki kalau punya hutang tinggal isi hutangnya di luar ya kemudian selanjutnya hal yang selanjutnya dilakukan adalah langsung ke ini nah ini i agree setuju ya langsung lanjut aja selanjutnya disini klik aktifasi kemudian dicek email kita emailnya dicek pastikan nah ini kodenya diambil dimasukkan oke selesai simpan oke berhasil kemudian klik kuas selanjutnya kalau ingin melihat hasil yang telah kita masukkan dan laporan melalui online disini juga bisa lihat dari menu nah disini oke oke sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga bermanfaat